Selamat pagi untuk Anda Sobat Maestro yang baru saja bergabung bersama kita di Maestro Morning Coffee Weekend Masih ada saya Roy Cardo, juga rekan Erlin dan juga rekan Junius Dan pagi hari ini kita tidak hanya bertiga Kenapa? Karena pagi hari ini kita bersama kedatangan dengan tamu-tamu yang luar biasa Seger lihatnya ya Kalau ibarat matahari itu menyinari pagi hari ini Coba kita dengarkan dulu, kalau ada yel-yel seperti ini pasti Sobat Maestro langsung tahu nih Kira-kira siapa sih tamu kita pagi hari ini ya Oke, wanita bijak Apakah Anda luar biasa? Selamat pagi para ibu-ibu yang luar biasa Selamat pagi Kenapa nih? Oke, ini biasanya kalau saya lihat para wajah ibu-ibu ini Gimana ya? Ya meneduhkan aja gitu ya Mengingatkan pada ibu di rumah Gimana nih ibu pagi hari ini? Biasanya sekompi Kompiannya mana ibu? Bagi-bagi tugas nih jangan-jangan Bagi-bagi tugas Bagi-bagi Sibuk hari ini ibu-ibu yang lain Nah Sobat Maestro untuk Anda semua berarti sudah tahu dong Kita akan ngobrol-ngobrol bersama siapa tentang apa tentunya ya Untuk Anda boleh gabung, tetap boleh gabung di 081-321-000925 Betul, tapi kita mau kenalan dulu dong pagi hari ini yang sudah hadir nih Siapa aja sih? Boleh diperkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Leti Ibu Leti, selamat pagi Ibu Leti Selamat pagi Lalu berikutnya? Nama saya Esther Ibu Esther, selamat pagi Ibu Esther Selamat pagi Ini emang kalau wanita bijak itu selalu seperti ini ya Fresh dengan warna orange gitu ya Betul ya? Ini seragam khususnya? Iya Ini seragam khusus Seragamnya Betul ya dengan warna seragam yang begitu ceria Dengan wajah yang begitu ceria pasti juga akan membagikan kabar-kabar yang ceria Betul? Amin Betul Betul Jadi kira-kira mungkin untuk Sobat Maestro yang baru pertama kali denger nih Ibu ya Ibu Leti, Ibu Esther Mungkin kira-kira pengen tahu nih sebetulnya apa sih yang disebut lagi dengan wanita bijak? Kita flashback lagi Wanita bijak itu sebetulnya apa sih? Ya wanita bijak itu dimana ada satu wadah yang membina untuk para wanita Supaya setiap kita para wanita itu mengerti dengan utuh siapa kita di hadapan Tuhan Fungsi kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri khususnya untuk WB Ibu Demikian juga fungsi kita sebagai seorang mama Dan juga bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi wanita-wanita lain Oke itu dia ya Kalau di Bandung sendiri nih Ibu Esther Wanita bijak ini sudah masuk ke tahun keberapa ya? Kalau dari angkatan itu sudah ke-23 Angkatan? Ya kalau yang sekarang ini angkatan yang perdana untuk WB Akademi WB Akademi Ini baru lagi ya berarti ya? Baru lagi wanita bijak Akademi WB A WB A A-nya harus ditekankan kan? Kan Akademi baru ya WB Akademi Akademi baru Kenapa dibikin Akademi? Apakah supaya nanti ada Akademi-Akademi yang lainnya? Kalau Akademi itu kalau saya ingat ya kalau di TV ada Akademi terus ada eliminasi Dan malam hari ini yang akan pulang gitu Biasa kan gitu-gitu gak Bu? Enggak bukan Dibikin dibuat seperti ini itu untuk memfasilitasi bagi ibu-ibu khususnya yang kesulitan waktu Kesulitan waktu karena kan kalau bentuknya camp 3 hari berturut-turut Kadang-kadang yang bekerja sulit untuk mendapat cuti Betul Terus yang punya anak kecil sulit juga Meninggalkan rumahnya terlalu lama Jadi kita memfasilitasi untuk membuat supaya mereka yang kesulitan waktu akhirnya bisa Nah wanita bijak Akademi ini diadakannya 1 minggu 1 kali pertemuannya Dan kalau KEM kan 3 hari berturut-turut Nah kalau ini berupa kelas Makanya Akademi Makanya Akademi Nanti di dalamnya itu pun ada yang namanya ketua kelasnya Oh kayak sekolah benar ya Bu ya Seperti sekolah Tetapi bahan-bahannya semua modul-modulnya sama Tidak ada yang dikurangi Cuman bentuknya formatnya yang berubah Oke ini kalau kita ingat ya Roy WB ini luar biasa ya selalu berusaha untuk memfasilitasi para wanita-wanita Kalau dulu gak bisa nginep dibikin ya gak nginep gitu ya Masih ada lagi dibikin lagi nih sekarangnya kelas gitu kan Jadi kurang apa para Sobat Waisroy untuk anda ikut gitu Jadi ternyata di wanita bijak ini juga Itu memfasilitasi kekreatifitasan dari para ibu-ibu Iya Tapi kalau dibikin kelas-bikin kelas kayak gini Gak kaya yang di TV-TV kan Ada nanti gurunya yang mukul siswanya Gak ya Dukasih sayang Ospeknya ada gak Bu? Gak ada ospek-ospeknya Kita buat lebih interaktif Boleh tanya-jawab di tengah-tengah sesi Betul Jadi menyoal nih tentang Akademi yang baru saja dibuat nih Kira-kira untuk rencana Kita bilangnya apa sih sebetulnya Persekolahan atau Akademis Akademis Gimana nih bilangnya? Kalau anak-anak kan bilang perkelasan ya Kelas-kelas Kalau untuk WB Akademi ini seperti apa disebutnya nanti? Tetap kita sebut angkatan sih Jadi yang sekarang ini angkatan pertama Kita akan mulai di awal bulan Oktober Jadi untuk angkatan pertama itu akan belajar setiap hari Jumat Mulai 7 Oktober, 14 Oktober, 21 Oktober, 28 Oktober Nanti terakhir 11 November itu sesi terakhir plus Wisuda Angkatan keduanya Sabtunya Itu bisa Sabtu pagi jam 9 sampai jam 12 Itu juga mulai awal Oktober yaitu 8 Oktober, 15 Oktober, 22 Oktober, 29 Oktober Terakhir itu 12 November Itu sesi terakhir tentang warisan dan Wisuda Jadi sudah dipisah nanti angkatan satu ke dua ya? Iya Walaupun beda hari saja sebetulnya Hanya beda hari Beda hari dan juga beda jamnya Beda jam Pagi yang satu malam Tinggal pilih aja lebih sesuainya Iya Oke Nah terus Ini kan khusus ibu ya berarti ya? Iya untuk kali ini khusus ibu Nah segmennya berarti Batasannya sampai mana nih ruang lingkup ibu gitu? Batasan usia, batasan misalnya Mungkin yang dikatakan ibu gitu ya Soalnya kalau Erlin ngajar kan di sekolah minggu dibilang juga ibu Iya benar Ibu Erlin Yang jelas yang sudah menikah Berarti umur tidak dibatasi nih yang engkala ya bu Iya yang penting sudah menikah Erlin kembali lagi ke status Jadi Erlin sedang menunggu Jadi Sedang menunggu untuk segera dijadikan ibu Abis itu boleh ikut ke wanita bijak ibu ya bu Ini disini tuh ada gambar anak Tapi bukan berarti harus sudah punya anak di brosurnya ya Bukan berarti harus sudah punya anak Pokoknya sudah menikah Belum punya anak juga bisa ikut Itulah sorang ibu ya Batu Ini satu hal yang menarik nih Sobat Maestro Jadi satu terobosan baru dari wanita bijak Yang tentunya memikirkan nih Gimana kira-kira untuk ibu-ibu yang pengen berkembang juga di dalam Tuhan Berkumpul dalam suatu komunitas yang baik Dan di fasilitasi dengan satu acara dan kegiatan bentuk yang berbeda ya Jadi silahkan nih kalau anda ingin tanya-tanya Boleh itu langsung saja ke ibu Siani ya Di 0858-7178-1989 Sekali lagi ibu Siani Di 0858-7178-1989 Atau ini ke ibu Leti Ini ibu Leti sendiri ya 0811-213975 Sekali lagi 0811-213975 Oke Dan di kelas akademi ini kan nanti akan dibagi menjadi dua angkatan Dua angkatan ini dibagi juga per kelas gak tiap angkatannya Ada berapa kelas kira-kira atau satu kelas saja tapi jumlahnya terbatas kira-kira gimana di bu Leti Langsung satu kelas sebetulnya kita minimal 15 langsung dijalankan Maksimal 20 jadi kita gak akan lebih dari 20 orang Kalau melebih 20 mungkin nanti ikut angkatan berikutnya Waduh Jadi ini mulai lebih di compactin gitu ya Ini ada reason ya kenapa gak? Kenapa gak? Ya udah satu kelas 40 misalnya gitu bu Khasnya disini kan sebetulnya lebih interaktif Jadi kalau kelasnya jumlahnya banyak Kayaknya kesempatan untuk interaksi kurang Walaupun tetap sama seperti kem sebelumnya ada fasilitator sama Tapi ini lebih interaktif bisa tanya jawab langsung dengan pembicaranya Oke Jadi betul-betul lebih intimate ya Ya kayak di kelas aja gimana Ada yang mau nanya Saya ya Ya ibu Leti Makanya akademi namanya ya Kayak sekolahan Kalau kem wanita bijak itu yang sering kita talk show nih Bukan kita selalu tanya Siapa sih ketua PKK-nya gitu ya Ketua angkatan Kalau ini ada juga ketua angkatan dan segala macamnya gak? Ketua angkatannya Kepala sekolah Kepala sekolah Kepala sekolahnya ibu Leti Oke Kesan ya baik Langsung kepsaknya disini ya Kepala sekolah Kepala sekolah Tetap langsung dikasih kepercayaan Bu Leti ya Jadi kepala sekolah Jadi kepala sekolah Oke Jadi silahkan untuk anda nih sobat mesra yang mau bertanya-tanya sekali lagi Mengenai Wanita Bijak Akademi Ini sebenarnya diadakan mulai tanggal Tadi awal Oktober Yang Sabtu 8 Oktober mulainya Jadi boleh pilih ya Boleh pilih Mau Jumat Jumat terus Tapi gak boleh pindah-pindah hari Yang Sabtu Sabtu terus Saya baru mau nanya Boleh gak kalau misalnya saya Gak bisa datang Jumat Ikut Sabtu Boleh gak kan sama gitu misalnya Ijin sakit gitu Boleh gak? Ada surat dokter deh Ada surat dokter Sebenarnya izin itu Memang kita ada sertifikat Kalau misalnya gak datang maksimal dua kali Masih tetap Dapat sertifikat Atau justru gak dapet Kalau sampai dua kali Kalau hanya satu kali gak masuk Itu kita masih tetap kasih sertifikat Kalau dua kali dan lebih Itu gak ikut sesi Itu gak dapet sertifikat Kalau di Jumat dia sakit Kemudian Saya gak pengen ketinggalan Mau susulan gitu Di Sabtu deh boleh gak Nebeng gitu loh kira-kira ya Kelas susulan gitu Gak dapet kursi bawa sendiri Boleh deh Karena ini angkatan pertama Jadi kita memang mau strik ya Yang Jumat tetap Jumat Yang Sabtu tetap Sabtu gitu Jadi gampang juga Ngingetnya buat peserta Oh pokoknya saya tiap Jumat Tiap 6 datang ke Wasuk Kencana Ini tempatnya di Wasuk Kencana ya Di Twin Tulip Ware Di Wasuk Kencana Di Twin Tulip Ware ya Jadi untuk Anda yang sobat-sobat Mau ikutan Langsung aja nih datang Gak usah takut Kita disini Ibu-ibu yang luar biasa ya Kalem-kalem Baik-baik Jadi kalau datang telat juga Sedikit gak apa-apa ya Gak akan dihukum Angkat kaki satu Gak ada ya Bu ya Gak, gak dipust up Gak, gak dipust up Paling disuruh masak aja gitu ya Suruh masak di rumah masing-masing Suruh masak di rumah masing-masing Jadi ketua angkatannya ini Ibu Leti yang pertama ya Kepala sekolah Kepala sekolahnya Oke Kira-kira nanti untuk Materi-materinya juga Gak banyak sekali yang disampaikan Ini mirip dengan Camp wanita bijak Persis Sama persis Modulnya sama persis Dengan yang biasa Di camp wanita bijak Yang reguler Oke Hanya dipecah ya Disesuaikan dengan Waktu dari ibu-ibu ya Iya jumlah pesertanya Dan waktunya Yang berbeda Ini seminggu sekali Biasanya tiga hari berturut-turut Pertama dulu nginep Sekarang gak nginep Terakhir lagi sekarang Akademi Bisa datang seminggu sekali Dan udah terjadwal jelas Jumat jam 6 Atau Sabtu jam 9 pagi Tinggal disesuaikan aja Sama kegiatannya ibu-ibu semua Betul Nah Tapi kan kalau dulu Masuk ada pra-camp ya Biasanya pengenalan dulu Sebelum masuk ke camp Kalau ini ada Praskungnya gak Atau pra-akademinya gak Ada Di hari pertama Oh ada Oh ya baik Tetap Berarti tetap ada ya Itu sama Tetap akan pengenalan dulu Kenapa harus WB gitu Sama Oh tapi kelasnya di Tanggal 7 sama tanggal 8 itu ya Pra-akademi Iya Oke Nah jadi tidak menghilangkan Esensinya nih Sama-sama saya Tetap ada Cuman Bentuknya lebih Memfasilitasi Lebih mumpuni gitu Jadi kalau misalnya ini Yaudah tau Jadi Mama mau sekolah dulu ya Setiap hari Cuman atau setiap hari Sabtu gitu ya Iya Lebih simple waktunya Gampang ingat Betul Dan kebetulan kalau Sabtu juga Biasanya anak-anak juga sudah tidak sekolah ya Jadi Ibu-ibunya bisa meluangkan waktu Ya ini istilahnya apa ya Me time-nya seorang ibu Me time yang berkualitas itu tentunya Mengenal firman Tuhan jauh lebih dalam lagi Asik Bener ya Cocok lah Udah siap Udah siap lagi Di pendukung ibu ya Udah siap lagi Udah siap lagi Udah siap lagi Ibu dan istri yang lebih baik ya Gimana sobat musuh Untuk anda Para calon-calon Enggak calon ya Para bapak-bapak Seperti Roy ini nih Yang calon bapak Boleh loh ya Mendukung istrinya untuk Mengambil kelas me time Tapi me time-nya Bentuknya beda ya Itu ikut WB Academy Gak ada salahnya kan Kalau Jumat malam Saya rasa waktunya lebih enak tuh ya Kan Sabtu gak usah bangunin Anak pagi-pagi Suami juga udah gak kerja Gitu kan Biasanya Sabtu di rumah Boleh ikutan ngambil me time-nya malam ini Nanti pulang dijemput suami Gitu kan ya bu Lebih masalah Sobat musuh ya Ngomong-ngomong nih bu ya Soal seperti ini Ini kan dibagi menjadi dua angkatan Jadi hari Jumat dan hari Sabtu Kenapa Ini pertanyaan Kenapa gak dibikin Satu angkatan Tapi beda kelas Di hari yang sama Misalnya kelasnya ada yang pagi Ada yang sore gitu Atau mungkin ya Ini ada kelas A kelas B Di waktu yang sama di hari Sabtu Jadi kan tetap satu angkatan Ini sebetulnya lebih fleksibel Jadi kalau seandainya Kemarin ada beberapa Ibu-ibu yang tanya Saya pengennya Sabtu Tapi jam 2 siang Karena kerja Sampai jam 1 Kita fleksibel Begitu sudah terkumpul 15 orang Minimal Kita akan buka angkatan berikutnya Langsung Begitu Langsung bisa buka Fleksibel Entah bulan apa Begitu oke Minimal 15 orang Dibuka angkatan ketiga Dan angkatan-angkatan berikutnya Nah Jadi Untuk Anda nih Misalnya Punya grup Arisan Nah Janjian aja bener gak Daripada Arisan Grup Arisan itu Gimana Bendingan kita Arisan ikut WMP Eh bener cocok ya Ibu-ibu Erlien sudah siap gitu ya Udah pikirannya Ibu-ibu Arisan Jadi kalau kemarin-marin Erlien gak ikut yang single Karena memang menunggu yang Nunggu yang Ibu Jangan dibuka terus Satu dari tadi Jadi untuk Anda Ini angkatan pertama dan angkatan kedua Yang tentunya sangat fresh ya Jadi angkatan fresh Ini suatu inovasi terbaru Dari Wanita Bijak Betul banget Yang menghadirkan juga Kelas-kelas nih Untuk Anda dalam bentuk akademi Di hari Sabtu dan hari Jumat Itu mulai tanggal 7 Oktober Dan tanggal 8 Oktober ya Kalau hari Jumat itu pukul 6 sore Sedangkan hari Sabtu itu pukul 9 pagi Jadi silahkan untuk Anda Sobat Maestro Nanti bisa langsung menghubungi Ibu Siani Di 0858 717 81989 Sekali lagi 0858 717 81989 Kemudian juga Ibu Leti Di 0811 213975 Sekali lagi 0811 213975 ya Nah itu kan tadi informasinya Kurang jelas kurang lengkap apa untuk Anda Kalau misalkan meluangkan waktu Untuk ikut WB Akademi ya Wanita Bijak Akademi Mungkin nanti kita akan lebih bahas nih Investasinya gimana Soalnya kan masih Agustus ke Oktober Masih lumayan nih Anda jeda waktu 1 bulan Jadi masih banyak hal-hal Yang akan saya tanyakan tentunya ya Sobat Maestro Mendingan Anda juga siapkan pertanyaannya Mereka mau pertanyaan apa Nanti kita tanya-tanya lagi Ibu ya Siapin mengenai kelasnya Pelajaran-pelajaran seperti apa boleh ya Oke Dan untuk Anda juga Sobat Maestro Jangan lupa ya silahkan Seperti Erlin tadi bilang Siapkan pertanyaan seperti apa Nanti kita akan bahas lagi tentunya Dan bersama dengan ibu-ibu yang luar biasa ini Ibu Leti dan Ibu Esther Dari Wanita Bijak Menaik kelas di Wanita Bijak Akademi ya Tapi sebelum itu Sebelum itu lebih baik kita Dengarkan dulu informasi-informasi yang berikut ya Oke Hai 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 Lin Ini beneran kamu Lin Iya ini aku Kamu beda banget ya sekarang Jauh lebih cantik dan langsing Kamu bisa aja Kamu diet ketat ya Enggak kok Aku konsumsi lean fiber Manfaatnya banyak loh Mulai dari detoks, membuang racun Dan membersihkan usus dari sisa-sisa makanan Terus dapat mengontrol nafsu makan yang berlebihan Juga sebagai healthy nutrition dan antioksidan Semuanya bisa membantu memperlancar proses metabolisme tubuh Kulit juga akan tampak lebih bercahaya Tak berjerawat dan lebih indah Oh Lean fiber ya Nah selain itu Lean fiber juga bermanfaat untuk menurunkan kolesterol Menjaga tekanan darah Dan pastinya menurunkan berat badan Wah aku juga mau dong Belinya dimana ya Ada di Radio Maestro Ini juga mau kesana Persediaan di rumah udah menipis Mengkonsumsi lean fiber secara teratur Akan memenuhi kebutuhan serat pada tubuh Anda Info 022-7271-868 Ikuti juga acara Natural Lean Hari Selasa 23 Agustus 2016 pukul 14 Di Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung Dan dapatkan informasi lebih detail mengenai Lean Fiber Be Lean with Lean Fiber Terima kasih telah menurunkan berat badan Haben Sie vor in Deutschland zu studieren? Dann sollten Sie in unsere Schule kommen Und bei uns die deutsche Sprache lernen Wir unterrichten sowohl diejenigen Die noch nicht über sprachliche Vorkenntnisse verfügen Als auch jeden Der seine schon vorhandenen Sprachkenntnisse vertiefen möchte Wir verfügen über erfahrene Lehrkräfte Die in Deutschland studiert haben Sie können ihren Sprachunterricht bei uns beginnen Und später in Deutschland fortsetzen Auch ist unsere Schule sehr zentral gelegen Und daher gut für Sie erreichbar Wir können Sie bei allen Formalitäten Für Ihre Studienaufnahme unterstützen Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns an Jika Anda ingin belajar bahasa dan sekular di Jaman German Study Center tempat yang paling ideal Kenapa? Karena di German Study Center Anda akan ditangani oleh pengganjar Yang sangat berkualitas dan berpenggalaman Penggajar lulusan sastra Jaman dari Jaman Konsultasi gratis Pengurusan dan pendaftaran sekular bahasa dan universitas di Jaman Lokasi yang strategis Ditangani per individu Sehingga akan membantu Anda mencapai tujuan Anda German Study Center Jalan Arifan 137 Telefon 4238-526 Gimana keadaannya, Bu? Sudah mendingan kok, Bu Wah, perlengkapan di rumahnya lengkap sekali Sama seperti di kamar rumah sakit Pasti biayanya mahal, ya? Oh, ini semua saya dapat dari Sam Medikal Ada yang bisa sewa juga, loh Jadi nggak usah mesti mahal-mahal beli Kalau yang ini, kursi roda apa, Bu? Saya belum pernah lihat ada yang pakai, loh, Bu Oh, ini Saya beli di Sam Medikal juga Kursi roda Kawamura asli buatan Jepang Nyaman dipakai dan bisa sekaligus untuk tongkat jalan, Bu Sam Medikal Pusat alat-alat kesehatan Menyediakan produk Bührer Produk dari Jerman seperti tensimeter, nebulizer, termometer, selimut hangat, timbangan digital, dan produk Bührer lainnya Melayani juga pengisian oksigen 24 jam dalam 1 minggu Bisa ditunggu Sam Medikal Jalan Pajajaran 123A Bandung Seberang Jalan Baladewa Dari IP ke arah Bandara Buka mulai pukul 8 pagi sampai 6 sore Hari Minggu dan hari libur tutup Phone 022-6123-111 Kunjungi website kami di www.maestroradio.com untuk video detail produk ini Sobat Maestro Dalam menjalani hubungan Kita akan mudah mengetahui jenis bahasa kasih yang dimiliki pasangan kita Lalu, bagaimana cara kita mengetahui bahasa kasih pasangan kita? Ajak pasangan Anda dan hadiri ibadah couple Fresh Kenali bahasa kasih pasanganmu Kamis 25 Agustus 2016 pukul 18.30 Bertempat di gedung Sarah from Heaven Jalan Mekar Laksana No. 8 Perumahan Istana Mekarwangi, Bandung Menghadirkan pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham Informasi lebih lanjut Hubungi Sekretariat GBI Mekarwangi Di nomor 022-522-5786 Sekali lagi 022-522-5786 Sobat Maestro Untuk keselamatan berkendara Pastikan kondisi ban dan velg mobil Anda di Cihamplas 44 Kami menerima layanan balancing, spuring, perbaikan velg mobil yang rusak atau benjol Juga melayani penjualan ban dan velg mobil baru maupun second Dengan merek dan keperluan Pastikan hanya di PD Cihamplas untuk keperluan mobil Anda PD Cihamplas, Jalan Cihamplas 44 Phone 424-0203 Berpengalaman sejak 1981 Mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah raya YHS Church Bandung Hari Minggu 21 Agustus 2016 pukul 9 dan 17 Di Ruko Gen Plaza B48-49 Jalan Terusan Pasir Koja Bandung Firman Tuhan dilayani oleh Pastor Paulus Gunawan dari Makassar Info 022-604-6656 Atau 0818-0220-9000 Ibadah disertai perjaman suci dan YHS Kid Ajaklah rekan dan keluarga Anda untuk mengalami kebaikan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Inilah rangkaian Adbridge pukul 8 Lady Americana Quality Sleep for Quality Life Rumah Sakit Immanuel Jalan Kopo No. 161 Bandung Phone 520-1656 Diler resmi Suzuki PT Nusantara Jaya Sentosa Jalan Dokter Junjuna No. 5 Bandung Phone 6002512 Persekutuan Wanita Sungai Sukacita Woman Ministri Setiap Rabu di Blessing Room BTC Informasi 0813-7018-7034 Sukawarna Music School Jalan Holis Regensi Blok M No. 43 dan 45 Phone 0813-2020-6875 Lestari Memorial Park Karawang Barat SMS Center di 0878-0945-3668 Atau kunjungi www.lestarimemorialpark.co Investindo Futures Wisma Monex Lantai 12 Jalan Asia Afrika No. 133-137 Bandung Info 022-423-5858 Pemancingan Restoran Penginapan Puri Cigu Pakan Jalan Padak Mut Kampung Cigu Pakan Phone 0822-1605-4770 Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk-produk tadi Hubungi kami di 720-7090 720-7090 Pukul 8 Peliharalah kesatuan dengan saling memperhatikan, mendoakan, dan saling melindungi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Kan mengenai wanita bijak akademi Ini angkatan pertama dan angkatan kedua Dan khusus untuk ibu ya This is the first time in Bandung Kalau di Indonesia juga pertama jangan-jangan Sudah dengar, di Surabaya sudah ada Di Bangkur sudah ada Tapi bentuk akademi juga sama ya Sudah ada Tapi kalau di Bandung baru untuk yang pertama kali Tahun 2016 Tahun 2016 Nah sobat meso Kalau untuk anda yang baru bergabung Dan mungkin gak kebayang, gak kegambar Apa sih bentukannya kayak gimana Boleh cek Instagramnya Radio Maestro Maestro Radio Bandung Udah kita uploadkan untuk anda Atau di petnya dulu nih Boleh stay tune Karena kali ini yang berbeda adalah itu tadi Wanita bijak akademi Khusus ibu yang pertama Angkatannya ada langsung dua sekali jalan ya Dilaksanakannya bulan Oktober nanti Jadi boleh diatur-atur dulu gitu Waktunya dari sekarang masih ada waktu satu bulan Nah karena mengatur-ngatur Biasanya berkaitan dengan biasa Berkaitan dengan biaya Mas langsung nanya biaya Bu, biayanya berapa gitu Ada promo, enggak tuh Dasarnya mau gitu Langsung Has banget Jadi investasinya itu 500 ribu per orang Tapi ada early bird Buat mereka yang bisa membayar Melunasi sampai dengan 10 September Itu 450 ribu saja per orang Bisa ditransfer ke BCA Nomor rekening 016-007-6364 Atas nama Kumala Anjani BCA Pasir Kaliki, Bandung Oke ya Jadi untuk yang early bird Bisa melunasi juga ada diskon khusus ya Waduh Ibu-ibu pasti seneng kalau namanya diskon Betul Dan mungkin kita bertanya lagi nih Ibu Selain tadi dengan biaya-biaya yang tadi sudah disampaikan Kemudian Sebetulnya keuntungan-keuntungannya Apa sih yang bisa didapatkan seorang wanita bijak Yang mau ikutan Disebutnya apa sih kalau yang baru pertama kali ikut Tetap wanita bijak Peserta mungkin ya Peserta ya Nanti alumni Setelah itu alumni wanita bijak Oke Kira-kira keuntungan apa sih yang didapatkan oleh seorang peserta Ini kalau ikut wanita bijak akademi ini Yang jelas keuntungannya Kita diberkati ya Lewat kebenaran firman Tuhan Semakin mengerti Apa yang kata Tuhan tuh Kita tuh sebagai wanita tuh seperti apa Emang ya harus seperti apa sih Bu Fungsinya seperti apa Kan Tuhan ciptakan kita sebagai wanita itu untuk penolong Menjadi seorang penolong Nah penolong yang seperti apa Nah itu nanti kita akan bahas di dalam Kelas pembinaan ini Terus nanti yang didapatnya lagi Diri kita juga bisa dipulihkan dari keberhargaan yang Mungkin kita dulu menaruh keberhargaan kita tuh di tempat yang salah Kita merasa berharga kalau kita cantik Atau misalnya karena kita kaya Nah nanti kita akan mendengar Kita akan belajar di situ Bagaimana kita harus menaruh keberhargaan kita di tempat yang benar Yang menurut apa kata Tuhan Oke Nah biasanya yang akan membawakan pengajaran Berarti ya kalau Erlien bilang Ini siapa sih Bu Apakah Bu Esther sendiri nih Jangan-jangan atau gimana nih Yang jelas Yang jelas itu nanti para pembicaranya Para pembinaannya itu adalah Mereka-mereka juga yang sudah menghidupi Dari pembelajaran ini Bagaimana mereka juga nanti ada Kesaksian-kesaksian hidup mereka Bagaimana mereka dipulihkan Dan mereka menjalankan fungsinya tuh Seperti apa sih gitu kan Kadang-kadang kan menjadi seorang wanita tuh ribet banget gitu Jatuh bangun ya Benar Bu Setuju Setuju Mereka-mereka ini para pembicaraan mereka yang Dalam arti kata mereka bukan menjadi wanita yang superwoman Enggak tetapi mereka benar-benar menghidupi Apa yang dipelajari di dalam wanita bijak ini Mereka praktekan dan ada hasil-hasilnya Bagaimana keluarganya dipulihkan Lalu bisa berdampak menjadi teladan Di keluarganya gitu ya terutama ya Oke Nah tapi satu pertanyaan saya Bu Biasa saya memang suka tergelitik gitu ya Kan kalau misalnya seseorang nih wanita ya Baru menikah Biasanya kalau sudah mengutuskan untuk ambil keputusan menikah Berarti kan dia sudah tahu dirinya adalah penolong Untuk si orang yang dinikahi gitu Ya atau pendampingnya Berarti kan sudah Bu fungsinya nih Jadi penolong Gitu gak bener gak tuh paradigma saya tuh kayak gitu Bu Jadi gini betul mungkin ya pemikirannya Oh iya saya sudah jadi penolong Tetapi penolongnya yang berfungsi yang benar tuh seperti apa Bukan cuma sekedar asal-asalan menolong Bukan menjadi penolong yang ada apanya Kalau udah ada sesuatunya baru saya mau berfungsi jadi penolong Enggak, enggak seperti itu Tetapi menjadi penolong yang benar-benar memang Tuhan tempatkan Kita harus menolong dalam situasi apapun Jadi bisa cek mari cek gitu ya Iya Contohnya tunduk Ada sikap tunduk yang benar misalnya Bukan tunduk sambil menggerutu Atau tunduk gak rela Diajarin lah Karena para pembicara ini juga Hamba-hamba Tuhan yang mengkomitmenkan dirinya Apa namanya Mereka mengkotbahkan apa yang mereka hidupi Dan menghidupi apa yang mereka kotbahkan Nah itu yang paling penting ya Jadi based on true living ya Jadi kehidupan senyata-nyatanya itu ya Seperti itulah yang akan ditampilkan ya Oke Bapak-bapak mungkin gimana nih Dalam acara kita talk show dari pagi sudah ada yang SMS belum nih Buleti? Ke saya sudah ada Sudah ada ya? Tapi sudah ada namanya belum? Belum namanya saya baru tanya namanya siapa Mungkin ngobrol lebih lanjut Oke Jadi silahkan tadi yang sudah SMS ke Buleti juga ya Boleh nih tadi namanya agak kurang dituliskan Silahkan ya SMS aja langsung lagi ke 0811-213-975 Sekali lagi 0811-213-975 Itu nomor Ibu Leti Kalau Ibu Siani di 0858-7178-1989 Sekali lagi 0858-7178-1989 Jadi kalau misalnya sobat-masa mau bertanya dulu gitu ya Investasi atau misalnya kelasnya saya sudah penuh atau belum Nanti cantumin nama Buleti saya Erlin mau tanya Nah gitu ya Bu ya Jadi kan langsung ada follow up-nya gitu Oke Nah biasa ngomongin follow up Bu ini kan udah kelas bentukannya Ada follow up-nya gak sih Bu? Ada Nah follow up-nya ngapain Bu? Jadi nanti ada follow up-nya untuk kelanjutannya itu Seperti komsel juga gitu bentuknya Kalau dulu modul 2 kan? Iya namanya modul 2 Oh, modul 2 Namanya modul 2 Coba kan orang lebih mengenalnya kalau komsel udah kebayang gitu ya Nah jadi dalam kelompok kecil juga Nanti ada Ibu Rohani yang membimbingnya Jadi untuk pemulihannya itu akan lebih Kerasa dan praktek Langsung praktek gitu Jadi itu tuh tadi ya bentuknya Sobat-sobat selain Anda di kelas Di kelas ya gak apa-apa lah ya saya bilang kelas Selain di kelas Anda bisa langsung tanya gitu ya Misalnya yang ngajar lagi Bu Esther Bu Esther saya mau tanya Tapi kan begini-begini gitu ya Boleh ya langsung kayak gitu ya Boleh ya Terus apa lagi nih Dari dalam kelas tuh selain ada interaktif tanya-jawab Yang jelas Tiga jam lah ngapain aja Bu Ada game-game gitu Ada coffee break gak gitu Atau gimana Yang pasti itu Nanti ada diskusi bersama Ya Dengan teman satu kelompoknya Dan ada teman fasilitator yang menemani Yang akan memfasilitasi dari ibu-ibu peserta juga Sehingga mungkin ada beberapa pertanyaan Yang mungkin waktu interaktif kurang jelas Nah bisa ditanyakan di dalam sesi diskusi itu Pagi ibu-ibu juga yang mungkin pulang kerja Misalnya hari Jumat jam 6 Memang kami sediakan juga kok makan malam Oh baik Terus ibu-ibu yang pagi-pagi hari Sabtu datang Aduh belum sempet sarapan Kami siapkan juga Makan pagi Nggak usah khawatir gitu ya Semuanya disiapin Apa sih yang harus disiapin Anda cuma tinggal nyiapin hati Anda untuk ikut Dan para suami siapkan uang ya Suami-suami juga tinggal mengizinkan aja Kalau mau dianterin sekalian ya Biar tenang nih istri saya dianterinnya ke gedung Apa tadi? Tweet to life wear Jadi udah pasti nih saya drop disini Nanti saya jemput juga disini Itu bentuk apa? Itu bentuk saling mendukung gitu ya Oh harus gitu ya saling mendukung ya Oke baiklah Seperti kita saling mendukung selalu ya Loh selalu ya Tapi ibu kalau untuk para suami nih sekarang yang lagi dengar Seberapa penting sih istri-istrinya didorong untuk ikut wanita bijak ini Ikut wanita bijak akan demi ini Sebetulnya kan di camp ini Bukan camp ya di kelas ini Mereka ketemu teman Sebetulnya biasanya sesama wanita bisa saling menguatkan disitu Karena waktu mendengar kebenaran firman Tuhan Mungkin ya betul ya betul Tapi begitu praktek Mengalami masalah Aduh gitu Kayaknya nggak bisa ternyata saya mempraktekan Dengan adanya teman yang lain Makanya ada modul dua tadi ya Bisa saling menguatkan Bagaimana sih jalan keluarnya menghadapi masalah misalnya Karena kan dalam sesi di kelas itu Ada tiga sebetulnya kalau diringkas ya Yang pertama mengenal keunikan setiap wanita Dan menghargai keunikan yang Tuhan berikan Yang kedua bagaimana berfungsi menjadi istri menjadi ibu Yang ketiga bagaimana menjadi teladan Nah ketiga hal itu yang akan dirangkum Tadi pertanyaannya apa ya Tadi pertanyaannya adalah Dukungan Kenapa sih si suami harus mendukung istrinya Tadi istrinya bisa belajar banyak hal Bisa ketemu juga teman-teman dan komunitas yang luar biasa Dan tentunya istri juga bisa belajar tiga hal yang tadi ya Suaminya juga bisa melihat Oh istrinya pulih ya sekarang Sudah lebih baik Walaupun memang sih gak langsung 100% jadi sempurna Para pembicara juga belajar Kita juga semua sama-sama belajar Tapi belajar bersama-sama itu membuat Diharapkan istri-istri terasa perubahannya oleh para suami Bersama lebih baik gitu ya bu ya Iya Pokoknya nanti para suami tunggulah hasil akhirnya gitu ya Saya kalau kita bilang sekarang kan itu gak jadi kejutan Karena seperti apa yang dirasakan itu ya memang hanya suami istri yang tahu ya Perubahan-perubahan seperti apa juga Suami istri yang tahu Jadi tidak ada salahnya nih untuk Anda para suami Para bapak-bapak ya Silahkan dukung ibu, dukung istri untuk mengikuti Wanita Bijak Akademi ini Yang akan diadakan pada bulan Oktober nanti Itu menjadi dua kelas, dua angkatan ya Angkatan pertama itu pada hari Jumat Itu pada panggal 7, tanggal 14, tanggal 21, dan 28 Oktober Juga 11 November 2016 Sedangkan angkatan keduanya itu pada hari Sabtu Tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, dan tanggal 29 Oktober Juga 12 November 2016 ya Jadi silahkan Anda menjadi Wanita Bijak Akademi pertama dan kedua Yang akan diwisuda pada saat nanti tanggal 11 dan tanggal 12 Novembernya ya Betul Jadi kira-kira nih untuk Ibu Leti dan juga Ibu Esther Apa sih yang diharapkan dari Wanita Bijak Akademi Angkatan pertama dan kedua Diharapkan mereka mungkin setelah dipulihkan, setelah tahu kebenaran firman Tuhan Diharapkan mereka menjadi ibu-ibu yang juga punya hati untuk ibu-ibu yang lain di kota ini Untuk sama-sama juga dipulihkan seperti mereka Berfungsi dengan baik dan benar seperti mereka yang sudah menjadi alumni WB Betul ya Jadi memang punya hati ya Karena kalau punya niat tapi nggak punya hati juga beda ya Mungkin dari Western menambah ini Ya seperti yang tadi Ibu Leti katakan Memang harapan kita itu bukan cuma sampai di kita saja yang dipulihkan Tetapi banyak wanita yang boleh dipulihkan Dengan keberadaannya sekarang Wanita Bijak Akademi ini Berharap kedepannya banyak wanita-wanita yang kesulitan waktu bisa mengikuti Untuk acara Wanita Bijak Akademi ini Sehingga kita boleh sama-sama bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan Itu saja Betul Kalau misalnya nih Ibu ada nih Ibu-ibu di luar sana yang pengen ikut gitu ya Kemudian SMS mungkin nanti nggak keburu karena sudah keduluan sama yang lain Jadi kuotanya sudah habis nih 20-20 jadi 40 orang Kira-kira kalau mereka bertanya Ada nggak sih kemungkinan diadakan lagi tahun ini Wanita Bijak Akademi-nya kira-kira Ada Ada ya Nanti angkatan 3, 4 dan berikutnya Karena kita Seperti tadi saya katakan kalau sudah 15 orang terkumpul kita akan siap-siap untuk Mengadakan lagi angkatan ke 3, 4 dan seterusnya Wih siap-siaga ini berarti ya Siap-siaga Jadi harus selalu update gitu informasinya Lapan apakah udah boleh tanya-tanya ya Ke Buleti boleh, Ke Busiani juga boleh tadi ya Ditanya apakah saya mau ikut angkatan yang ketiga Biar saya kumpulin dulu teman-teman saya gitu misalnya ya Nggak tahu boleh kan gitu Atau suaminya nantilah angkatan yang ketiga aja gitu Sekarang mah kagok gitu misalnya Bisa gitu ya Nah itu Kalau tadi nih Ibu untuk mendapatkan informasi Selain tadi by phone, by SMS Bisa nggak nih kita ketemu langsung Ada sekretariatnya mungkin dari Wanita Bijak Siapa tahu Saya lewat nih gitu ya Saya mampir doa mau tanya-tanya Di sana boleh? Di mana nih Ibu? Ada sekretariatnya di ini alamatnya yang tadi Oh di Tulip juga ya Ketemu dengan Ibu Siani Ibu Siani Ibu Siani stand by terus disitu Bu? Stand by Coba kalau hari Sabtu libur Baik Siapa tahu melipir-melipir boleh tanya-tanya dulu ya Nah terus sudah gitu Boleh mungkin Ibu sekali lagi nih Diajak nih untuk para suami Untuk para bapak, untuk para ibu Untuk ikuti acara ini Boleh silahkan sekali lagi Ya kalau dari saya untuk para bapak atau para suami Ijinkanlah para istrinya untuk mengikuti Wanita Bijak Akademi ini Pokoknya nggak rugi deh Nanti bapak-bapak akan merasakan sendiri Berkatnya dari perubahan dari istri yang dipulihkan Maka rumah tangga dipulihkan Hubungan antara suami istri dan anak juga juga dipulihkan Maka menjadi satu rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan Amin Dari Ibu Dari Ibu Leti Untuk para ibu sendiri Ayo kita bergabung Ikut dalam Kelas pembinaan Wanita Bijak ini Karena ibu-ibu yang terbuka Yang mau belajar Pasti Tuhan akan tolong Untuk ibu-ibu bisa Menjadi Pasti semuanya ibu-ibu kan Pengen jadi istri yang baik Pengen jadi ibu yang baik Ayo kita belajar sama-sama Karena kebenaran firman Tuhan Udah lengkap sebetulnya Untuk menolong kita Bisa menjadi istri yang baik Menjadi ibu yang baik Bertumbuh bersama-sama Melalui pembinaan Wanita Bijak ini Nah itu dia ya Saya juga jadi penasaran nih Kira-kira Wanita Bijak mana lagi Akan bergabung Dirubahkan Dipulihkan Dan tentunya nanti bisa memberkati orang Mungkin nanti lewat siaran disini ya Boleh Berbagi cerita Mungkin angkatan yang berikutnya Udah ada kesaksian dari angkatan 1-2 Ya biasanya kayak gini Terima kasih banyak nih Ibu Leti Ibu Esther Lin boleh diinfokan sekali lagi Boleh banget Untuk Anda Sobat Maison Sekali lagi kita informasikan Silahkan Anda kalau misalnya Oke saya sudah tergerak Mau daftar Mau ikut Silahkan ya Anda bisa hubungin Ibu Siani Di 0858 71-78-1989 Atau Ibu Leti Di 081-121-3975 Karena acaranya sendiri akan diadakan Memang masih agak lama Tapi Anda bisa ambil kesempatan ini ya Angkatan pertama hari Jumat Dimulai dari tanggal 7 Oktober Continue selama 1 bulan Sampai dengan 11 November 2016 Kalau Jumat jam 6 sore Sampai jam 9 malam Tapi kalau misalnya Anda Pengen ikut angkatan yang kedua Yang Sabtu Silahkan 9 pagi Sampai dengan jam 12 siang Mulainya dari tanggal 8 Oktober Sampai dengan 12 November 2016 Secara kontinu Karena bentuknya Wijak Wijak lagi kan Wanita Bijak Akademi Jadi bentuknya kelas Per minggu Selama kurang lebih 3 jam Selama 5 minggu Oke Terima kasih lagi Sekali lagi Ibu Kehadirannya Salam untuk Ibu-ibu yang di luar sana Yang lain ya Kapan-kapan Talkshow lagi Sama-sama dengan kita disini ya Coba Lin Kasih komando Dan abah-abahnya ya Baiklah Wanita Bijak Wow Apakah Anda luar biasa Kali lagi Baik-baik bu Dilarik nafas dulu ya Wanita Bijak Wow Apakah Anda luar biasa Yes Oke Dan untuk Anda juga nih Sobat Maestro ya Setelah perbincangan kita bersama Dengan Ibu Leti Dan juga Ibu Esther tadi Kita tentunya masih bersama-sama Memanis Anda di Maestro Morning Coffee Weekend Jadi Jangan kemana-mana Maestro 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 Maestro